Gitu aja kok repot. Sebuah kalimat sederhana namun amat kuat. Kalimat itu melekat pada satu orang, Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur. Presiden keempat Republik Indonesia itu juga dikenal sebagai Bapak Duralisme Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan Gus Dur yang hingga kini merubah cara pandang masyarakat Indonesia, seperti mengubah kehidupan Tionghoa dan mendukung Papua. Perbedaan yang kerap merepotkan kehidupan bernegara ini mampu dibelihara Gus Dur dengan baik. Ia tak cuma baik dalam memandang perbedaan, tapi juga andal mengamalkan cara hidup dalam keberagaman. Gus Dur, Bapak Pluralisme Indonesia Gus Dur menekankan pluralisme pada pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran dimanapun. Dan yang istimewa, pandangan itu harus teraktualisasi dalam tindak dan pemikiran, dijelaskan oleh Surya Adi Sahputra tentang pluralisme di kepala Gus Dur dalam jurnal Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur untuk Kesetaraan dan Kerubunan. Karena itulah, Gus Dur jadi presiden yang paling diterima berbagai kelompok di Indonesia. Cara Gus Dur menjalin hubungan tanpa memandang eksklusifisme suku atau agama adalah keistimewaan yang luar biasa. Meskipun dirinya tokoh muslim, Gus Dur dikenal sebagai figur yang mampu bersikap fleksibel dalam membangun hubungan sosial dengan tokoh-tokoh non-muslim. Ia bersahabat dengan banyak pastor, pendeta, dan macam-macam tokoh agama lain, baik dari Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Di mata Gus Dur, hubungan antar manusia begitu penting. Ia adalah visioner yang paham betul setiap orang harus menjalin interaksi dengan sesama. Garis perbedaan antar umat beragama dan etnis harus dihapus. Mengutip diskursus pluralisme agama, pemikiran tokoh-tokoh muslim dan kristen di Indonesia, karya Seinul Fuad, dijelaskan bagaimana Gus Dur juga sering mengutip ayat Al-Quran, yakni surat Al-Hujarot ayat 13. Yang intinya adalah, sesungguhnya perbedaan manusia adalah kehendak Allah untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan segala landasan pikiran itu, Gus Dur begitu sensitif pada nasib minoritas. Salah satu golongan minoritas yang paling merasakan keadilan Gus Dur adalah kelompok Tionghoa. Menelisik dari kebijakan order baru, terdapat kebijakan asimilasi menyeluruh. Saat itu Presiden Soeharto sendiri menyatakan bahwa warga Indonesia keturunan Cina harus segera berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia. Sayangnya, praktik Soeharto beda dengan teori. Asimilasi seringkali berjalan bertentangan, bahkan terasa cenderung anti-asimilasi dalam penerapan kebijakannya. Di bawah Soeharto, alih-alih asimilasi yang terjadi justru dilakukan pemilahan. Bukannya persatuan etnis Tionghoa dan orang Indonesia atau satu agama dengan agama lain, kebijakan itu justru memisahkan kelompok-kelompok menjadi berbagai komunitas. Eksklusivitas gagal dicairkan. Ubah kehidupan Tionghoa Pada 17 Januari tahun 2000, Gustur mencabut Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres tersebut memerintahkan agar perayaan pesta agama atau adat istiadat etnis Tionghoa dilakukan dalam lingkungan keluarga dan tidak mencolok di depan umum. Setelah Inpres tersebut dicabut, etnis Tionghoa dapat merasakan Imlek secara meriah dan terbuka. Imlek baru dijadikan sebagai hari libur nasional pada tahun 2003 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat mencabut Inpres tersebut, Gustur menekankan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia pada umumnya. Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan, hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencercah mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan. Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa, sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia, kata Gustur. Mendukung Papua Tak hanya etnis Tionghoa, Gustur juga memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Setelah 2 bulan 10 hari dilantik sebagai presiden, Gustur mengunjungi Irian Jaya yang kini telah menjadi Papua. Saat itu, Gustur hendak berdialog dengan masyarakat Irian Jaya. Semua keluh kesah masyarakat kala itu diterima oleh Gustur, bahkan keinginan warga Irian Jaya untuk merdeka dari Indonesia. Setelah dialog tersebut, Gustur akhirnya mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Selama Orde Baru, nama Papua tabu, karena identik dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Gustur terus memberikan dukungannya untuk masyarakat Papua. Ketika Kongres Rakyat Papua II diprotes, Gustur menjadi garda terdepan mendukung gelaran tersebut tetap diadakan. Gustur bahkan membantu dengan memberikan bantuan pendanaan. Kebijakan lain yang dianggap tak lazim oleh banyak orang saat itu adalah ketika Gustur mengizinkan bendera bintang kejora digibarkan di tanah Papua. Meskipun hanya boleh digibarkan di bawah bendera marah putih, kebijakan Gustur tetap kontroversi. Bagi banyak orang kala itu, bendera bintang kejora adalah lambang separatisme. Namun, Gustur punya pandangan lain. Ia tegas menyebut bendera bintang kejora adalah sebagai lambang kultural. Dikutip dari Tirto, Ketua Umum Dewan Adat Papua kala itu, Forkorus Jobai Sembut, mengatakan bahwa Gustur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang secara terbuka mengakui kembali masyarakat Papua. Ia tak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martapat kami rakyat Papua. Dikutip dari buku Suntingan Irwan Suhanda. Kepemimpinan Gustur yang singkat, hanya 22 bulan memberi dampak yang besar bagi etnis Tionghoa dan masyarakat Papua hingga saat ini. Gustur mengimplementasikan ajaran yang islami dengan mengutamakan martabat, persatuan, status manusia di depan hukum, dan solidaritas antarumat manusia. Bukan hanya kaum minoritas, Gustur adalah pembelajaran bagi seluruh masyarakat yang berdemokrasi, bahwa demokrasi adalah pilar penyangga yang memberikan hak setara bagi setiap insan. Itu dia kenapa Gustur disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Kalau Sobat CS ada pertanyaan atau pendapat lain tentang Gustur, tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Share video ini biar lebih banyak yang tahu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube, follow akun Instagram dan Facebook kami, karena ada banyak sekali tentang informasi tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton!